Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi My Telkomsel yang error ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke langsung aja kita masuk ke videonya Jadi untuk aplikasi My Telkomsel yang error biasanya itu banyak sekali jenisnya ya teman-teman Seperti muncul pesan mungkin something went wrong ataupun disitu kalian tidak bisa login Dan juga tidak bisa beli paket dan juga lain sebagainya Jadi kalian jangan panik ya, teman-teman bisa ikuti cara yang saya berikan Disini saya berikan ada 6 cara Untuk cara yang pertama, teman-teman bisa melakukan restart HP kalian Jadi caranya teman-teman tekan aja di bagian tombol power Biasanya itu di sebelah samping ya Letak tombol powernya itu Kalian tekan aja agak lama sampai muncul tombol restartnya seperti ini Atau tombol mulai lagi Kemudian kalian tinggal tunggu aja HP kalian itu hidup kembali Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa lakukan dengan menghapus Search ataupun file sampah pada aplikasi My Telkomselnya Untuk teman-teman yang tidak tahu, kalian bisa langsung Ketuk dan juga tahan lama aja di bagian aplikasi My Telkomselnya seperti ini Nah, nanti kalian pilih aja yang icon E Info aplikasinya ini Nah, kemudian teman-teman nanti akan dibawa pada halaman info aplikasi My Telkomselnya Teman-teman bisa langsung pilih aja di bagian penyimpanan Lalu teman-teman pilih hapus memory Atau hapus charge ya Bukan hapus data ya teman-teman Kalian cukup hapus charge-nya aja Oke, kalau udah teman-teman bisa langsung Buka ataupun gunakan kembali aplikasi My Telkomselnya Kalau juga belum masih juga error Teman-teman bisa lakukan dengan cara yang ketiga Disini teman-teman bisa lakukan dengan pasang ulang Ataupun install ulang aplikasi My Telkomselnya Kalian bisa langsung buka aja Google Play Store-nya Lalu cari aplikasi My Telkomsel disini ya Kita cari aplikasi My Telkomselnya Kemudian kalau udah seperti ini Disini teman-teman bisa langsung pilih aja Uninstall Lalu tunggu sampai proses selesai Disitu kalian pilih aja install Otomatis nanti aplikasi My Telkomsel itu akan terinstall ulang Atau memasang ulang ya di HP kalian Lanjut untuk cara yang berikutnya Disini teman-teman bisa menggunakan jaringan internet lainnya Mungkin yang sebelumnya disini kalian menggunakan data seluler Kalian bisa matikan aja paket datanya Lalu kalian pindah menggunakan wifi Ataupun kalian bisa login atau beli paket data Nelpon maupun SMS Untuk cara yang terakhir Teman-teman bisa atasi dengan menunggu Oke maaf Jadi disini untuk cara yang kelima ya teman-teman Bukan cara yang terakhir Disini kalian bisa menunggu selama 24 jam Jadi jika jaringan Telkomsel sedang gangguan Ataupun error Maka aplikasi My Telkomsel juga itu akan error ya Maka kalian bisa tunggu aja selama 24 jam Jika tidak ingin menunggu Teman-teman bisa langsung melakukan pembelian paket Dapat menggunakan kode dial Ataupun beli di kontor terdekat mungkin ya Dan untuk cara yang terakhir Teman-teman bisa atasi dengan menghubungi call center Nah untuk call center sendiri Telkomsel Disini menggunakan kode dial 188 ya Nomor 188 Nomor khusus Disini untuk pelanggan Telkomsel Kemudian jika kalian telah Menghubunginya Kalian bisa langsung tanyakan aja Terkait aplikasi My Telkomsel Yang sedang error Maka nanti akan dijelaskan oleh call center nya Kenapa aplikasi tersebut itu error Apakah ada gangguan masal Ataupun hp kita aja yang sedang bermasalah Nah itu tadi Sedikit solusi Ataupun cara untuk mengatasi Aplikasi My Telkomsel Yang error Di hp kita Error Ataupun tidak bisa dibuka ya teman-teman Oke itu tadi sedikit tutorial ya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment Dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Bye